Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Maida seorang ibu pejuang kanker sebagai ibu rumah tangga dan istri petani apa kabarnya bunda-bunda dan sedulurku semua semoga semuanya dalam keadaan sehat walafia tak kurang suatu apa dan apabila saat ini ada diantara bunda-bunda dan sedulur semua ada yang dalam keadaan sakit atau kurang enak badan semoga segera diberikan kesembuhan dan kesehatan ya amin amin ya robbal alamin kali ini Maida mau jalan-jalan ke suatu tempat dimana ya ikuti aja ya bunda kemana Maida mau pergi kali ini oh ya bunda terima kasih ya pada bunda-bunda dan sedulurku semua yang sudah memberikan dukungan kepada Maida dengan memberikan klik komentar dan subscribe-nya dan tak bosan-bosan Maida selalu memohon dukungan kepada sedulurku semua yang belum memberikan subscribe like atau komennya Maida memohon untuk berkembangnya channel Maida ini dan terima kasih juga bagi bunda-bunda atau sedulurku semua yang sudah men-share video Maida di tab komunitasnya Maida ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang nonton tidak komen ataupun yang komen Maida juga ucapkan banyak-banyak terima kasih tak lupa ucapan terima kasih juga untuk yang telah sudi menonton video Maida ini sampai akhir tanpa disekip-sekip semoga Allah membalas budi baik bunda-bunda dan sedulur semua amin Allahumma amin kalau boleh tahu bunda-bunda dan sedulurku semua lagi beraktifitas apa saat ini apapun yang sedulurku semua lakukan saat ini entah itu bekerja atau melakukan usaha apapun atau merintis usaha apa semoga mendapatkan hasil yang terbaik ya semuanya amin ya robel alamin oh ya bunda waktu Maida berangkat tadi masih setengah delapan dan ini kayaknya nanti juga puanas ya karena di tempat Maida belum hujan masih dua kali itu pun gak deras jadi sumur juga belum terisi air jadi masih belum bisa mencukupi untuk kebutuhan mandi cuci dan memasak dan ini Maida sedang melewati pemakaman umum yang ada di pinggir gunung dan sekarang Maida mau mendekati ini jalan mendekati Anu bunda mendekati sungai berantas nanti Maida mau nyebrang ke sungai berantas itu pakai perahu perahunya gede jadi bisa muat motor beberapa motor mobil pun dua juga bisa masuk tapi kayaknya ini karena musim kemarau seperti ini debit airnya pasti cuma kecil gak sebesar waktu hujan seperti itu ini jalan menuju pinggir sungai semuanya pada kering ya bunda karena belum ada hujan hujan cuma gerimis gitu loh gak deras gitu belum di tempat bunda-bunda kayaknya udah pada hujan ya karena saya kalau melihat video-video bunda-bunda itu sudah pada hujan semoga di tempat Maida sebentar lagi hujan ya bunda agar sumur itu segera terisi air agar gak susah lagi untuk keperluan mandi cuci dan masak seperti itu sampai kering pinggirnya ya Allah dan ini sudah mendekati pinggir sungai sungai berantas sekarang Maida ini masih berada di wilayah Blitar tapi kalau sudah menyebrang ke seberang sana itu sudah termasuk wilayah Tulung Agung mungkin ini ya yang daerah sini pembatas antara Blitar dan Tulung Agung kayaknya ini kita lagi menunggu perahunya nyampe keseberang sini itu kelihatan kan bunda itunya perahunya perahu penyebrangan ini beroperasi 24 jam bunda jadi kapanpun kita mau menyebrang melentasi sungai ini bisa dan bisa disebrangkan walaupun hanya satu orang atau dua orang yang ingin menyebrang tetap saja disebrangkan sekali menyebrang kalau motor begini biarpun yang menaiki itu dua orang tiga orang tetap aja bayarnya cuma dua ribu kecuali pada hari raya itu mendekati hari raya gitu tiga ribu tapi kalau mobil gak tahu ya bunda berapa itu perahunya sudah mendekat sebentar lagi yang ada di atas perahu akan turun setelah semuanya turun baru yang di atas naik ke perahu dan sepanjang sungai ini banyak sekali loh bunda penyebrangan-penyebrangan seperti ini jadi memudahkan masyarakat yang mau bepergian dari daerah sini ke daerah seberang sana dan begitu juga sebaliknya dari seberang sana ke daerah seberang sini sebetulnya sih ada dua jembatan untuk menyebrang sungai ini tapi kan jauh kalau dihitung harga segitu misalkan dua ribu kan daripada nyebrang jauh lewat jembatan mending nyebrang lewat perahu ya bunda dan itu Alhamdulillah sudah menepi motor-motor juga udah pada naik ke daratan dan sebentar lagi setelah mobilnya itu naik baru yang di atas kita yang di atas untuk turun ke perahu masuk ke perahu maksudnya kalau Maida lihat semua perahu penyebrangan disini selalu rame loh tapi waktu dulu pertama kali mau nyebrang pas mau turun ke perahunya itu loh Maida tuh gak berani Alhamdulillah bapak-bapak tukang perahunya itu pada baik-baik siapa sih yang gak berani turun sama motor gitu pakai naik motor turun ke masuk ke perahunya dibantuin daripada nanti kebabalasan gitu masuk ke sungai kan tambah bahaya ya bunda jadi waktu pertama itu Maida dibantuin dari atas tuh kan kalau yang dari wilayah tulungagung tuh turunnya agak apa ya agak tajam gitu loh turunnya kalau yang sebelah sini kan landai nanti yang keseberang sana itu turunnya agak tajam agak menuke gitu loh waktu dulu itu tapi semenjak sakit itu Maida sudah tidak dibolehkan lagi bahwa motor jauh-jauh jadi kalau begini sudah sama anak sudah ini sudah tenang di hati maksudnya gak ada rasa takutnya sudah mau nyebrang kesana mau nyebrang kesini karena dibonceng di belakang jadinya gak merasa takut ini karena diseberang jalan yang sebelah sana itu seberang wilayah tulungagung itu kan ada pasar bunda pasar yang lumayan gede jadi para pedagang banyak yang melintas di jalan ini sampai ke ujung sana itu ada jembatan ngujang satu dan ngujang dua dan ada penyebrangan lagi masih ada penyebrangan lagi juga di ujung sana di ujung yang sebelah kiri sana juga banyak dan ini sudah mau merapat ke wilayah tulungagung ini masuk wilayah tulungagung ini naik Alhamdulillah sudah sampai diseberang banyak sekali orang yang mau nyebrang juga kan sudah pada antri dan ini Alhamdulillah ini kakak Maeda inilah tujuan kami kesini nyekar ke makam bapak dan Mbok Mbok Maeda itu meninggal pas Maeda kemoterapi yang ketiga kasihan sekali dan ini adiknya Mbok sedang sakit setruk juga semoga beliau cepat diberikan kesehatan dan kesembuhan ini kakak Maeda juga baru datang dari Jakarta jadinya temukangen gitu semoga Bulek Maeda ini cepat diberikan kesehatan dan kesembuhan Amin Ya Allah Dan itu Pak Lek suaminya Bulek yang sakit tadi dan ini anaknya beliau kalau lihat Bulek seperti ini jadi keingat Mbok karena Mbok dulu sebelum meninggal juga sakit setruk seperti Bulek ini Ya Allah berikanlah surga untuk simbokku Amin dan lanjut ini kita ketemu kangen sama anak-anaknya Bulek di depan karena sudah lama tidak ketemu Oh ya Bunda sampai disini saja dulu video Maeda mohon maaf jika ada kilap dan salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video